Pertama, payudara jadi nggak sepadat biasanya. Kedua, asi nggak merembes hingga kepakaian. Ketiga, saat bunda memerah asi, jumlah asi yang keluar berkurang atau cuma sedikit. Bunda juga bisa mencurigai adanya penurunan jumlah asi dari tanda-tanda yang ditunjukkan sekecil. Misalnya, ia terlihat masih lapar setelah disusui atau berat badannya nggak kunjung meningkat atau justru menurun. Tapi perlu diingat ya, tanda-tanda yang barusan saya jelasin belum tentu juga tanda dari penurunan produksi asi. Soalnya ada beberapa kondisi kesehatan lain yang bisa juga menimbulkan gejala mirip seperti tanda penurunan asi tadi. Supaya lebih jelas, kalau bunda atau si kecil mengalami tanda-tanda tersebut, sebaiknya konsultasikan ke dokter ya. Nah, kalau produksi asi memang dinilai menurun, perlu diketahui juga nih apa yang jadi penyebabnya. Karena bisa oleh banyak hal. Bisa saja si kecil kekurangan asi karena memang teknik menyusui bunda kurang tepat.